Tiga bandara di Jawa Timur ditutup akibat erupsi Gunung Raung. Sementara itu, Bandara Ngurah Rai di Denpasar Bali mulai beraktifitas normal setelah sebelumnya ditutup. Status Gunung Raung di Jawa Timur hingga Kamis pagi masih siaga. Dampaknya beberapa bandara yang berdekatan dengan posisi Gunung Api tersebut masih ditutup. Yakni Bandara Notohadi Negoro di Kabupaten Jember, Bandara Belimbing Sari di Kabupaten Banyuwangi, dan Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb. Kepastian soal kapan bandara dibuka bersifat fleksibel. Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi situasi setiap enam jam. Sesuai dengan notem dari Direktur Adjentera Perhubungan Udara, penerbangan di Bandara Udara Notohadi Negoro Jember tidak ada. Untuk hari ini, karena statunya klus disebabkan oleh erupsi Gunung Raung yang hari ini atau saat ini mengarah ke Jember dan Banyuwangi. Beberapa penumpang kembali harus membatalkan jadwal penerbangannya. Salah satunya Nabil, calon penumpang yang sudah tiga kali melakukan penjatualan ulang. Saya sudah sekejulnya tiga kali ini. Tiga kali? Iya, tiga kali. Mulai hari Jumat, habis lebaran itu ya, sekalian rencana itu, lalu Sabtu, lalu hari ini. Iya, batal terus itu tiga kali? Iya, batal. Penutupan Bandara Trunojoyo juga berakibat aktivitas sekolah penerbangan yang bermarkas di bandara ini dihentikan. Sementara itu, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali sejak Kamis pagi mulai beraktivitas normal setelah sebelumnya ditutup akibat erupsi Gunung Raung. Lebih dari seribu penumpang tujuan Australia yang gagal terbang Rabu Siang akan difasilitasi oleh dua maskapai dari negeri Kangguru tersebut. Dengan sekitar 15 jadwal penerbangan tambahan. Menambah jadwal penerbangan hari ini direncanakan Virgin Air sama JSTAR. Karena memang kemarin tidak terangkut sekitar 10 penerbangan untuk Virgin Air dan JSTAR sekitar 5 penerbangan. Berdasarkan data pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, aktivitas vulkanik Gunung Raung menunjukkan peningkatan. Ketinggian abu mencapai 2 km dari kawah dan mengarah ke barat daya. Aktivitas kegempaan masih fluktuatif. Tim Liputan melaporkan untuk NET.